Kita beralih ke informasi lainnya pemisah pasangan calon bupati dan wakil bupati Bandung Barat nomor urut 3 AA Umbaran dan Atis Henki Kurniawan atau Akur menggelar audisi KBB Idol Audisi KBB Idol tersebut untuk mencaring bakat-bakat seperti penyanyi, akting, dan seni lainnya Calon wakil bupati KBB Henki Kurniawan mengungkapkan tujuan KBB Idol tersebut yakni ingin memberikan ruang dan kesempatan bagi para pemuda dalam menyalurkan bakatnya KBB Idol fokus pada kesenian dalam bidang menyanyi dan akting Menurutnya kampanye lewat ajang pencarian bakat merupakan komitmen memberi porsi ke anak muda untuk mengembangkan dan menggapai cita-citanya Kedepannya pemenang dari KBB Idol akan masuk dalam production house milik Henki Kurniawan yang sering memproduksi film televisi atau FTV Kalau kampanye sih sebenarnya bisa dibilang ya, kami ingin anak muda di KBB ini mendapatkan porsi Kemudian bicara audisi sebenarnya ini bukan pertama yang saya lakukan Beberapa film yang pernah saya buat, kemudian FTV yang pernah saya buat, itu memang ada audisi pembelian model juga Nah hari ini karena kebetulan saya punya hajar pilkada, ya kenapa hal-hal yang sudah pernah kita lakukan untuk mengakomotikan anak muda kenapa kita buat sekarang juga di masa sekarang Terobosan dalam berkampanye ini dihadiri Komandan Komando Satuan Tugas Bersama atau Kugasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan anggota DPR RI Dede Yusuf di Posko Akur pada larang Partai Demokrat merupakan satu dari partai pengusung AA Umbara dan Henki Kurniawan AHI bersama rombongan mendapatkan sambutan meriah saat tiba di Kabupaten Bandung Barat Pada kunjungannya, AHI juga menyambangi pasar tagok pada larang dan membuka ajang pencarian bakat KBB Idol di Posko Pemenangan Pasangan AA Umbara, Sutisna, Henki Kurniawan atau Akur Dia pun mendukung penuh pasangan akur untuk bisa menang di pilkada KBB yang pencoplosannya digelar pada 27 Juni 2018 Alhamdulillah bisa bersama dengan KA Umbara, KA Henki Kurniawan yang mereka berdua sedang berjuang di Kabupaten Bandung Barat ini Dan hari ini juga bertepatan dengan acara KBB Idol, Kabupaten Bandung Barat Idol Ini sebuah kesempatan yang baik, inisiatif yang baik pula yang dilakukan oleh pasangan akur ini Agar memberikan kesempatan dan peluang bagian anak muda khususnya ada di Kabupaten Bandung Barat ini Menurut putra sulung mantan Presiden SBY ini, kedatangannya ke KBB merupakan rangkaian kunjungannya ke 27 kabupaten dan kota yang ada di Jawa Barat Hal tersebut dikarenakan Jawa Barat selain memiliki jumlah penduduk yang banyak, juga memiliki berbagai macam potensi karena wilayahnya berdekatan dengan ibu kota Algi Muhammad Gifari, Bandung TV